Bupati Sambas Haji Adbarun Suhali menghadiri undangan Gemar Ramadhan yang diselenggerakan oleh mahasiswa Seramangwari Ulakan Pontianak, Sabtu 1 Juni di Masjid Nurul Huda, Desa Cepale, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Selain Bupati, hadir dalam Gemar Ramadhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Misni Safari, Toko Agama, Toko Masyarakat, para mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, serta Jemaah Masjid Nurul Huda Tekarang. Bupati Sambas Adbarun Suhali dalam sambutannya di bulan puasa ini mengajak para mahasiswa Pontianak asal Kabupaten Sambas dan masyarakat untuk berperasangka baik kepada Allah SWT karena apapun yang terjadi merupakan hal yang terbaik bagi semua. Selain itu, Bupati juga menjelaskan tentang pengertian dari berkah, serta bagaimana cara memahami dan memaknainya, sehingga sebagai umat muslim, senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Memang kelihatannya nyadihkan, memang kedengarannya nyadihkan, memang kedengarannya miris kita mikirkan, tapi insyaAllah bagimu itu menjalankanlah keberkahan dari Allah SWT. Kebaikan, walaupun kita melihatnya sebagai sesuatu yang menjelaskan, di mana dia harus berpisah, dia punya anak, punya tanggungan dan sebagainya, tapi itulah. Makanya, kita perlu sekali selalu memahami bahwa segala pilihan Allah SWT, semua pilihan Allah SWT, semua ketentapan Allah SWT, semua ketentapan Allah SWT, semua pandangan-pandangan yang berasal dari Allah SWT, itu adalah berbaik. Apa yang berkah? Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan berkah adalah, sumutul hayri nilahi wushayyid. Berkah adalah, menetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Jadi Allah selalu baik dengan kita. Dalam kondisi apapun, seperti apapun, mau dimanapun, Allah selalu baik dengan kita. Allah selalu baik dengan kita, artinya, bukan harus yang menjelaskan kita. Jangan kita menangkapkan, kalau dah kita suka, artinya Allah baik dengan kita. Bukan. Tapi banyak tuan yang kita dah suka, itu sesungguhnya adalah kebaikan Allah kepada kita. Banyak. Selain itu, Bupati Sambas juga menjelaskan tentang perceraian yang merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, dia mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk menghindari hal tersebut. Bukati Sambas juga menjelaskan tersebut. sesungguhnya perbuatan yang boleh tapi sangat dibenci oleh Allah dimurkai oleh Allah adalah becarai adakah yang mau bicara di sebelumnya? selamat becarai lewat setelah becarai dengan lagi ya, lanjutkan dari pantauan di lapangan tampak Bupati Sambas Adbar Minsoheli juga berdialog bersama mahasiswa dan masyarakat Desa Cepala, Kecematan Tekarang CSMTV madahkannya semua mematikan tidak meninggalkan tapi akan menיבangkan jadi perlu kita masuk sekarang di reto di reto di reto sepuluh